Halo selamat datang di CNS Channel gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semuanya kalaupun ada yang lagi sakit mudah-mudahan penyakit cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin nirobal alamin oke teman-teman ketemu lagi nih bersama saya untuk mereview sebuah mainan dan mainan apakah itu mainan yang murah kalau ini murah sih kalau saya bilang beneran mainannya keren sih dari luar dari karkusnya keren ini mainannya itu dia ya nah ini mainannya belum pernah saya cobain cuman udah nggak dibungkus ya karena bungkusnya udah rusak udah jelek banget udah ah joroklah pokoknya jadi saya saya buka dulu aja cuman saya belum belum nyoba-nyoba ini ya oke kita lihat aja jadi ini adalah apa Ultraman ya Ultraman Orb dengan pedangnya oke jadi ini adalah pedangnya Ultraman Orb ya atau yang disebut juga Orb Kalibur dan ini di sini ada logo merah di ujungnya sini ya berarti ini rikas ya ini bukan original nah cuman saya sukanya walaupun ini bukan original walaupun ini dari cash tapi packagingnya cakep deh tuh beneran ini packaging kayak yang aslinya kalau nggak salah ya kalau nggak salah yang aslinya juga gede-gedenya segini gede-gedenya segini ini nggak terlalu besar compact juga mirip kayak gini deh beneran layout-layoutnya mirip kayak gini ya oke jadi depannya ini kita dari tadi udah ngeliat ya udah ngeliatin misi orbnya ini pedangnya apakah pedangnya seperti ini yang kita dapat nggak tahu dan ini bisa diputer-puter ya cuman untuk suara saya nggak terlalu berharap sih ya rikas gitulah kayak gimana sih paling paling suaranya cuh 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 kelihatan ya sebelah sidinya belasinya sih top juga ya dengan pedangnya sekarang belakangnya belakangnya ini aku sudah polong wah mudah-mudahan barangnya enggak kenapa-kenapa nih oke ya udah kita lanjut aja ini cara mainkan ya diputer-puter terus nanti ada nyalanya apa ya bisa gitu apa ya bisa nyala satu-satu gini atau ya Oke ginilah ya ini gini 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 kurang lebih diputer dipencet di ya itulah Oke samping sini juga sama Oh lainnya ya orp juga sih tapi beda pose ya sini atasnya ini ruangnya peringatan ya 0-3 nggak boleh lumayan 4 tahun boleh Oke dan kalau ada yang nanya harganya berapa bang harganya berapa om harganya Hai eh variatif ya kalau di online shop kebetulan saya dapetnya yang Rp150.000 nah mahal nggak tuh standar ya Rp150.000 tuh buat rikas ya rata-rata DX DX rikas harganya segituan lah 150-200 ya ini Rp150.000 nih ya Rp150.000 nggak murah-muramat nggak mahal-mahal amat tengah-tengah lah si wajar harganya oke itu harganya dan gimana kalau kita langsung aja buka ya kayak bukanya dari dosen udah sama nah dan inilah dia uh sepintas pintasan sih keren nih sepintasan lumayan ya dapet kartu nah kartunya sih op sih pedangnya ya kalau sepintas ya kita kita keluarnya dia ya pinta sih lumayan nggak jelek-jelek amat kartunya dapet banyak nih sebentar ya oke jadi yang didapat hanyalah ini udah kosong ya sebilah pedang ini sebilah pedang dan nggak tahu baterainya ada betul-betul nggak kita lihat sebilah pedang ini dan kartunya ternyata banyak nih banyak nih kartunya nih tuh ya ada si Orb ini si Gamora Gomorrah 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 monster Gomorrah ini Medius ini Gomorrah lagi sama nih tuh itu kan sama Gomorrah Gomorrah juga ini saya lupa namanya ini taruh menaruh ini beliau bukan beliau bukan sih kayak beliau tapi kok biru warnanya ya gitu ya berarti dapet foto-kartu tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 dapat 8 kartu ya lumayan lah kartunya nggak jelek-jelek amat ya belakangnya oh belakangnya Oh belakangnya sih git-jelek semua ini film serial gitnya git-jelek juga nih Zero Beyond nih Belial semuanya sama tuh semuanya sama dan nih ujungnya bisa di-scan tuh silahkan di-scan saya enggak tahu tak kemana di website-nya Oke 8 kartu ya 8 kartu dan sebelah pedang oke kita ke sini dan langsung aja kali kita review toh ininya dulu deh fisiknya dulu ya fisiknya gimana ya fisiknya kita kita ukur dulu deh panjangnya kurang lebih kurang lebih itu lumayan ya Oh kurang lebih 38 orang lebih 38 cm tidak terlalu panjang juga ini kalau lihat ukurannya ini yang dipegang sama si Gai ya kalau lagi jadi orang ya jadi orang ya segini nih pedangnya nih kalau pas lagi jadi Orp nya pas lagi jadi Ultraman-nya kan gede tuh pedangnya gede banget kalau ini kecil nih kayak pisau-pisau buat motong kortel ya oke kalau dari bahan nah ini bahannya memang berasa tipis ya bahannya berasa tipis bahannya berasa tipis ini terus catnya kalau dari warna sih lumayan ya warnanya nggak terlalu beda-beda terlalu banget kalau yang aslinya cuman ini malah nggak nggak biru setahu saya makanya tetap silver deh ya kalau nggak salah terus warna-warna ini sih mirip sih mirip sih ini ininya ininya mirip itu ininya juga juga ya kurang lebih gitu dah ya cuman kalian original ini merahnya harusnya hitam terus apalagi ya soal chatnya tadi kan chatnya kita main warna kalau soal chatnya ini saya nggak tahu ini saya dapetnya kebetulan yang enggak gitu bagus yang lecet-lecetan gini disini lecet-lecet sini juga lecet tuh ini lecet-lecet banget nih ya tapi ya udah ya sebenernya sih saya kalau fisik lecet-lecet enggak apa-apa asal elektriknya elektriknya lancar kalau saya ya Oke kita langsung coba aja ya tadi plastik agak tipis terus aja tuh agak koprok juga tuh nggak koprok ya jadi nggak kenceng gitu nggak rapet gitu ya 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 ini juga dikasih murah Rp 150.000 terus ya file-nya gitu enteng-enteng file-nya enteng kita coba aja ya eh baterainya kayak si dulu jadi kosong tuh nggak dikasih baterai bismillahirrahmanirrahim wah nyala yes saya Oke nyala nih ini sebenarnya adalah lampunya tuh ya kelihatan nggak tuh lampunya nih tuh coba saya pencet gini saya pencet ini nih tuh ada lampunya sebenarnya tapi sayang lampunya bocor ke atas nih ini harusnya warna merah nih tuh mirip DX ya suaranya ada dua loh suara pedangnya enggak cuman satu Oke kita nyalain lagi deh ya ya saya kalau dinyalain lampunya nggak kelihatan Oke kita kita penyebut putar nah masih lagi-lain lagi ya udah kita pencet nggak mengaruh ya harusnya kalau pas lagi yang merah itu dipencet langsung ada suara Orb Flame Calibur gitu ya ini enggak ya kita coba lagi keren juga loh suaranya keren juga nih cuman ini sorry ya ini lampu harus dimatiin biar mungkin mungkin kualitas kamera saya nggak bagus kalau dimatiin tapi ini biar kelihatan ini ya kelihatan lednya lampu lednya Oke 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 keren loh pencet uh ini water ya or water Calibur ya harusnya ya tapi ya enggak nggak mau video pencet ia hai 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 Oh wow final tag nya ya jadi ini muternya memang eh suka dapat suka nggak ya itu water kita coba ground ya bisa tidak ground ya kita pencet ya mantap suaranya mantap ya teman-teman ya mantap nih bener deh ini keren nih ini good request nih wow asik-asik kita puter lagi coba ya flare water ground kita coba yang ini win bisa win kita coba oke puter lagi oke ini keren ini keren keren asli keren murah loh ini oke kita coba apa lagi ya tadi ini 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 ada oke 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 langsung puter ya pas lagi begini langsung puter yang oke pukul Wow 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 ini kalau di DX aslinya sih coba ya nyalain dulu Oh sama aja sama aja ya jadi mau ditekan lama atau ditekan sekali sama dia keluar lagu-lagunya dia Wow it's just like original ya Oke kita nyalain lampunya lagi ya Oke filmnya udah habis belum habis deh jadi ah ini keren ini beneran keren saya enggak saya enggak kecewa karena dia catnya lecet 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 banyak asli banyak catnya lecetnya lecetnya banyak tapi itu tidak mengecewakan saya karena karena suaranya memuaskan banget suaranya memuaskan telinga deh karena enggak suaranya enggak cucu-cucu enggak kayak gitu ya suaranya keren serius word to buy ini what to buy Oke oke teman-teman kayaknya sudah ya eh mau review pengen lagi kayaknya udah ya udah dari dari fisiknya dari plastiknya bentuknya catnya udah dan yang paling penting suaranya tadi sih suaranya yoi banget nih suaranya yoi oke oke teman-teman sampai disini dulu review kita kali ini dengan berikut kartunya ya Oke teman-teman sampai disini dulu review kita kali ini kalau misalnya yang suka sama video ini langsung aja di like kalau yang belum subscribe langsung aja di subscribe kalau yang sudah subscribe terima kasih banyak kalau misalnya ada yang ngasih info atau ngasih komentar silahkan aja langsung isi kolom komentar di bawah ya oke teman-teman sampai disini dulu review kita kali ini hehehe senang saya mencetnya ini asik sampai disini dulu review kita kali ini terima kasih banyak sudah menonton nantikan review-review menarik lainnya di CNS channel punya mainan keren itu nggak mesti mahal bye bye abone ol